Izin Pak, bagaimana Pak? Boleh ceritakannya Pak? Kronologisnya batu ini tentu udah lama kan? Kalau cerita dari dua ayat batu Ya singkat aja Ketanya ini Pak Kalau di mistiknya, dia sebagai pelabuhan besar ini Pelabuhan maksudnya Pak? Pelabuhan kapal besar Oh terus? Artinya itu gaibnya kan? Tapi ya secara dunia kasarnya Kita lihat batu ini memang aneh Anehnya seperti apa? Anehnya Kadang-kadang gimana aneh? Dia anehnya Tidak sama dengan batu-batu yang di daerah lain Ini pun Ini kan disitu tempatnya batu Tapi beda Di sana nyata batu karang Kalau ini semacam batu buatan Tapi bukan Karena ini batunya Terjadi dengan begitu memang sudah Bentuknya begini? Begini Ukurannya panjangnya berapa Pak? Kalau panjang ini Sekitar berapa Pak? Kurang lebih 50an meter 50 meter ya Nah kasiatnya apa Pak? Batu apa namanya Pak ini? Batu Batu Matpida Matpida Kalau Dulunya Ini sudah terganti namanya Kalau dulunya ini Batu Pakoni Pakoni ya Apa itu Pakoni itu artinya? Pakoni itu dikasih makan Kalau Matpida? Matpida batu tertanam Batu tertanam Kalau Paoni Batu Pakoni 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 itu kasih makan Kasih makan Maksudnya kasih makan itu? Ah begini Ceritanya bagaimana? Ini kan Kalau Orang-orang tua disini Kan ini batu Setiap tahun Diturunkan makanan Oh yang diturunkan dari mana? Dari Masyarakat Oh Dewan Arat ya Oh iya iya Jadi setiap tahun dilakukan ini Kalau tidak melakukan itu Bagaimana? Apa yang terjadi Pak? Kalau itu tidak dilakukan Terjadi Macam Semacam Bakasih makan ini Semacam Tolawala Oh Tolawala Iya 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 Karena ketika ada Misalkan terjadi Bencana-bencana Seperti penyakit yang Sekarang ini Yang Merajalel Ya Macam Corona ya Corona Kebetulan kemarin Awal dari penyakit ini Dewan Arat sudah Mengantipasi Dia bakal seturunkan makanan disini Begitu juga Seperti Bencana Tsunami Iya Ini Pak ya? Iya Kalau Terus? Sudah itu terus? 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 Kalau sudah Apa? Ini keanehannya di Enu ini Keanehannya di Enu Pak? Gimana maksudnya? Begini Jauh sebelum terjadi bencana Di mana-mana Enu itu sudah dapat berita lebih duluan Duluan ya? Iya Itu beritanya dari siapa? Itu beritanya begini ceritanya Ada kan Anak Anak Dari Nenek Ya Sekarang jadi istilah Ibu ini Ya Ibu apa namanya? Ratu India Ratu India Ratu apa? Ratu India Hindia ini? Iya Ratu India Masih ada kan dia? Masih Nah terus? Cuman Hindia ya Iya Hindia Bukan India Hindia Hindia Iya Hindia lah Ya ini kan Apa namanya? Boleh kita katalah Dia ini Dia Apa? Indra Punya indra kena? Punya indra lah Cuman Dia tidak mau Menampakan Menampakan Itu pun Kalau dia mengeluarkan bahasa Misalkan Oh Hati-hati nah Jangan kemana-mana Iya Berita itu Akan terjadi nanti Oke Akan terjadi nanti Jadi Dari itulah Sampai sekarang kami Di masyarakat Enu ini Kami berpegang teguh Dengan keyakinan itu Jika misalkan Kami disuruh Mengungsi dari Dari tempat Maka kami mengungsi Mengungsi Kalau kami disuruh bertahan Maka kami bertahan Seperti itulah Bedoman kami disini Artinya Satu suara Satu suara ya Tapi Alhamdulillah Masyarakatnya Ikut ya Ya ikut semua Tidak ada Kalau untuk wilayah Enu Tidak ada yang Mampang Tidak ada anak-anak muda juga Biasanya kan anak muda Mampang Enggak ya Artinya Bagaimanapun anak muda disini Kalau nenek Tidak bicara Langsung diam Pokoknya Turut semua Ya ratu india ya Umurnya berapa sudah Ratu indian Sekitar Umurnya Ya Jadi Berpodoman pada beliau ya Dan terutama kepada Allah Terus pak Terus Yang lainnya Terus yang lainnya Ini Seringkali Kalau Orang Istilah kami disini Tipis Dia punya pandangan Mata Kadang-kadang Dia lihat ini bukan batu Jadi apa Kapal Dia lihat Pelabuhan besar Terus dipenuhi para tentara Oh gitu Ini pelabuhan angkatan laut Pelabuhan angkatan laut Ribu Banyak orang ya Ribuan angkatan laut Kalau mata tipis Kalau mata tipis Nah terus Dan pernah terjadi Waktu itu saya sudah besar Sekolah SD Itu kapan Itu kapan Dari Arah Laut sana Ini adalah batu Batu apa namanya Batu Batu Matbira Batu Matbira ya Batu tersusun di Daerah Enu ya Pantai Enu Oke Teruskan pak Dia arah tujuan Ke pelabuhan Panteluan Terus Tiba-tiba Dia mengarah ke sini Dari sana ya Dari ujung laut sana ya Ketika sampai di pinggi Langsung dia Putar haluan Iya ya Putar haluan ya Kan waktu itu Kapal mau menarat ke sini Masyarakat di kampung itu Bondong-bondong Mau ke sini Melihat Melihat Ada apa Ada apa dengan kapal ini Kan kapal besar Udah Dari itu Begitu dia dekat Terhaluan Depanin batu ini ya Depan batu sini Dia begitu Terhaluan ke sana Terhaluan ke sana Terus Itu terjadi kapan itu Yang bapak ceritakan Tahun berapa itu Tahun 80-an Oh 80-an Nah ya Terus Sudah Saya punya bapak kan Waktu itu Masih Dia punya Fasilitas Kendaraan lah Iya Jadi maka cepat-cepat Dia ke sana Dia ikut Sampai di sana Di pelabuhan Panteluan Dia tanya Seorang ABK Bilang Ini nyata nih Tadinya Kenapa Kapal itu tadi Mau mendarat Di Di Kenapa Tiba-tiba Membelok Oh Pak Aneh Bilangnya Tadi itu Tadi itu Pelabuhan besar Disitu banyak kapal Kenapa Yang bendera Paling tertinggi Di Seluruh Indonesia Disitulah tempat Nah udah itu Jadi Setelah kami rapat Disana Ternyata batu besar Oh Begitu Nah dari itulah Maka Bukan hanya Orang Enu saja Yang punya pengelihatan Seperti itu Kalau Diluar dari Enu Yang punya Pandangan-pandangan Lain lah Maksudnya Yang Suka Melihat Jahit Dia nampak Keliatannya Katanya Ini Di bawah ini Laut Terowongan Betul kah Kalau Di Enu Tidak 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 ada terowongan Terus Untuk bisnisnya Gimana Pak Untuk menarik Wisatannya Atau Dibisniskan Atau gimana Bayar Masumnya Gimana Tidak Kalau Kalau ini Bukan Sementara Masih Apa namanya Saya anggap Apa namanya Masih Dibiarkan Barang ini Karena Kalau kita Berbicara Soal Apa namanya Bisnisnya Bisnisnya Sampai hari ini juga Belum ada Kediatan Apa namanya Penarik Untuk Sumber daya kan Tidak ada Jadi ini Dari Dari dulu Sampai sekarang Keindahan Batu ini Tetap terjaga Tetap terjaga Tapi Pemerintah sendiri Gimana Kan Mereka Sudah Mempromosikan Apa Masa Gak ada Bantuan mereka Sudah Membuat Apa K-apa K-k-k-k-k-k K-k-k-k-k K-k-k-k Gak Ya Sebenarnya Rencana Seperti itu Cuma Karena Melihat Disini Pasang Surutnya Air Itu kan Kalau Dia Air Pasang Dia Sampai Di Kaki Gunung Ini kaki tebing makanya itu yang salah satu menjadi kekhawatiran pemerintah mungkin untuk memfansifikasi soal kafe, apa-apa bangunan-bangunan lain jadi harapannya apa Pak untuk ke depan ini supaya lebih dikenal lagi harapannya kita selaku masyarakat disini hanya meminta saja kerendahan hati siapa yang kami tidak menuntut dari kepemerintahan swasta ke yang penting demi kebaikan kami semua disini yang mau melestarikan mau tambah bagusnya wisata kami kami terima dengan lapang darah ya karena sampai saat sekarang juga sebenarnya kami disini selalu berharap dengan pemerintah supaya kami bisa ditopanglah supaya tempat ini bisa lebih lebih maju lagi oke tapi selama saya berada disini belum ada belum ada sampai sekarang kenapa itu apa alasannya nah itu juga saya belum tahu juga karena kemarin juga ini saya angkat ini saya minta dianggarkan dengan dana desa sampai hari ini tidak ada juga tidak ada perhatian tidak ada bupati sendiri Pak Kaseman kalau bupati juga sampai sekarang juga saya belum tahu sudah dua periode masa tidak ada perhatian tidak ada artinya kalau untuk bupati mungkin kami tidak terlalu mengharapkan tapi kami mengharapkan ini macam dari para wisata kan ini bisa menjadi pemasukan untuk desa Pak memang benar dan bisa merauk apa namanya tenaga kerja yang anggur bisa kerja ya toh macam ini kan ini di Tanjung Karang kan ada apa namanya sepita apa namanya ini sini harus boleh tapi keamanannya di laut ini gimana Pak seperti apa aman aman tidak ada terjadi hal-hal tidak ada terjadi apa ada pernah masuk buaya sini Pak karena buaya sekarang banyak ini kalau buaya tidak pernah sampai di sini kalau buaya sampai di sini saja rumah sampai pantuluan pantuluan ya karena buaya makin ribuan ini tidak tahu lah terutama buaya darat kalau ke depan-ke depan kita tidak tahu kan pastilah sorry oke jadi ke depannya harapannya tetap berjuang ya untuk melestarikan terus dengan tebing ini selalu lonsur-lonsur apa akibatnya apa sebabnya Pak dengan lonsur-lonsur terus ini akibat lonsur ini ini kan gunungnya ini kan ada ini tetua di atasan iya ini campur apa namanya gunungnya ini bukan gunung gunung keras dia gunung pasir jadi ketika hujan deras dia mengalir mengalir ya iya mengalir itu kan salah satu keamanan iya disitu saya selalu perhatikan kalau hujan deras coba saya disitu ada ini selesai ini yang saya lonsur-lonsur ini nah ini Pak nah disini Pak ini ada saluran air di atas ini sepertinya ada ya karena kalau hujan deras itu air mengalir kayak sungai dari atas itu yang mengakibatkan tanah itu jadi air di puncak itu gak ada jatuh ke jalan air kami juga sampai sejauh ini belum pernah juga naik ke atas itu untuk cek bagaimana kondisi di atas itu iya 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 harapannya gimana untuk pemerantahan sendiri Pak supaya keamanan pejalan apa mobil-mobil ini aman kalau di waktu-waktu begini semua aman kalau waktu hujan kita juga khawatir apa-apa gak takut tinggal di lerengnya Pak sebenarnya takut tapi mau di apalagi oke kita aja Pak terima kasih Pak siapa namanya David pekerjaan apa disini sebagai apa Pak tokoh-tokoh pemuda tokoh pemuda untuk pengembangan wisata wisata Fatma Pida enuk ya enuk terima kasih oke demikianlah wawancara eksklusif bersama Bapak David yang juga seorang tokoh pemuda tokoh masyarakat dan sekaligus kepala dusun dusun berapa dusun 1 dan sekaligus keberadaan wisatanya ada di ada di belakang di belakang warung makannya bagaimana supaya enuk ini yang punya banyak pitwah ya memberikan harapan yang baik ke depan terutama kepala Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia agar ada perhatiannya untuk pitwah batu susun yang di Enuk di pantai Enuk yang sangat indah ini demikian terima kasih wassalam hardiman terima kasih terima kasih